Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, melanjutkan Kemarin Ya, termasuk berbuat baik Yaitu termasuk berbuat baik kepada Al-Quran Yaitu menerangkan tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran Terus adab orang yang menghafalkan Al-Quran Ya, terus mengingatkan orang-orang yang menghafal Al-Quran Mengingatkan supaya bisa mengimplementasikan Isi kandungan Al-Quran Jadi, Kitab At-Tibyan ini Kitab ini nanti enggak panjang-panjang Jadi, menurut beliau ya seringkes-seringkes Terus adab orang yang menghafal Al-Quran At-Tibyan ini Dari sini Saya berumur Marni Jadi keterangan-keterangan disini kalau menerangkan hadis Sanatnya sudah disebut semuanya secara singkat dan ringkas Hampir itu datang ya Al-Ati Dati Kang Nyoto Tekani Tujuannya tidak lain untuk mengingatkan Wal isyarotu utawi isyaroh Wal isyarotu lan isyaroh bima kelawan barang Al-Ati Dati Kang Nyoto Tekani Ilama marang barang khadaf tukang buang sopeng sunhu ing ma Mima sanging barang hunarika ing dalam kuno-kuno panggunan Wassababu utawi Kang Nyoto Tekani Al-Ati Dati Kang Nyoto Tekani Atau menggafalkan sesuatu yang banyak Wa kasrotal ingtifailan Al-ilmu ku bil amal Yang menjadikan kita mempunyai karomah yaitu sebab apa? Mengaplikasikan ilmu Jadi tahu diamalkan Makanya ulama-ulama terdahulu itu Kalau ngaji kok sedikit-sedikit Ngaji seandainya malam ini bab ikhlas Ya beberapa kali ya ikhlas terus Sampai kadang-kadang 4 pertemuan 5 pertemuan ya ikhlas terus Gak seperti kayak sekarang Setiap hari naik bab-naik bab Tapi tidak ada pengamalannya Ya cuma teori Itu zaman dulu Suma ma mongko keri-keri utai Barang waku akang tu mibu opoma Min gori bil asma'i sangking Ngorib berarti longkoyang Atau jarang Piro-piro jingen wal logot Tiran piro-piro logot Fil abwabi ing dalem piro-piro pak Iku ufaridu ngejak ke sopongok emak Sopongin jandu ingma Bisharaki kelawannya rai Atau menjelaskan Waldo betilan mangeri Al-wajizi kang ringkas Al-wajizi kang jelas Jadi nanti ketika di dalam kitab ini ada kata-kata yang sulit Atau longkot-longkot yang sulit difahami Aku nanti disenderikan Dan dikasih penjelasan yang jelas Ala tarti biwuku iyi ing atasi runtute terjadi nimma Fi babi ing dalem babim Fi akhiril kitab bi ing dalem akhirnya kitab Tujuannya apa liyakmula singgah sampurno apa ing tifau sohibihi ngalap manfaatik wongkang dueni mukhtasor Maksudnya sing belajar kitab ini benora ragu Benora supaya yakin Nanti ada bab di kitab adepian khusus bab satu grombol itu menerangkan tentang Tentang koedah Bab yang menerangkan tentang Tentang koedah-koedah Wanafaisalan piro-piro masalah kang edi Mimuhimmatil fawaidi Sangking piro-piro perkoro Sangking pentingi piro-piro faedah Kalau nanti ada Jadi bab yang penting-penting Dan hadis-hadis yang penting-penting Nanti ada bab-bab tersendiri Tidak campur adul Wa ubayinu lanjela sake sopa ingsun Al-akadisa yang piro-piro khadis Assohi khata kang sokeh Waddua'i fatalan kang do'if Mudu afatin kang den sendi aking Ilaman marang wongroa kang cerita-cerita sopaman haing Ahadis Minal a'immati sangking piro-piro imam al-asbati Kang tetep bang sampurnani Wakot ad halalan terkadang lali sopo a'immah An nadirin sangking perkorosing longko Longko berarti jarang Minalika sangking mengkurnu mundu'afat Fi ba'dil halati ing dalam setengah piro-piro tingkah Jadi disini nanti Mu'alif ya Adalah kitab Menyebutkan Atau menerangkan khadis-khadis Yang sohih dan yang do'if Makanya khadis do'if juga bisa diikuti Atau dilakukan khadisnya Untuk faldo ilul amal Untuk menurut ahli sunnah wal Menurut ulama-ulama itu Jadi mengamalkan khadis-khadis yang do'if itu Enggak apa-apa Untuk faldo ilul A'mal menurut mayoritas Ulama-ulama ahli khadis Wa'allahu aklam Fiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh